Kita beralih ke informasi berikutnya, ke sektor jasa keuangan, di mana demi meningkatkan layanan transaksi simpan pinjam dalam financial technology, Asosiasi Fintech Indonesia akan bangun call center khusus untuk tangani keluhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan industri pelayanan penyedia fintech. Asosiasi Fintech Indonesia berencana membuat call center khusus untuk maksimalkan layanan vintage. Call center ini nantinya akan menjadi sarana untuk pengguna vintage menyampaikan keluhannya serta dievaluasi langsung oleh Komisi Ethic Independent terkait penindakan pelanggaran dalam transaksi yang berbasis financial technology. Menurut Direktur Asosiasi Fintech Indonesia, Aji Satria, saat ini peningkatan industri vintage berbanding seimbang dengan permasalahan dalam penggunaan vintage oleh masyarakat. Namun ada beberapa permasalahan yang cukup sering ditemui dalam penerapan industri vintage di masyarakat baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan jasa vintage itu sendiri. Selepasnya pun kita juga akan membuat semacam call center pengaduan. OJK kan juga sudah punya call center pengaduan, kita juga ingin buat call center pengaduan khusus untuk fintech. Jadi sekarang kita di dalam execution mode lah bagaimana aturan-aturan yang ada itu dapat dimplementasikan dengan baik tidak hanya oleh regulator tapi juga oleh industri sebagai self-regulated industry. Aji menilai vintage pada dasarnya sudah memiliki kode etik dalam pelaksanannya yang diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan sebagai regulator. Namun ada beberapa permasalahan yang cukup sering ditemui dalam penerapan industri vintage di masyarakat baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan jasa vintage itu sendiri. Jakarta Ayu Ariyanti, Zulkifli, IDX Channel Sementara itu ekonom indef Bima Yudistira mengungkapkan keberadaan finansial teknologi atau fintech peer-to-peer lending mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan indef, perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto sebesar 25,97 triliun rupiah. Menurut Bima, merujuk data OJK hingga semester pertama 2018 penyaluran kredit oleh fintech P2P menembus 7,64 triliun rupiah. Selain itu berdasarkan hasil kajian indef, pertumbuhan fintech juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga 8,94 triliun rupiah. Sementara di sisi dunia usaha, kompensasi untuk tenaga kerja berbentuk gaji dan upah mampu meningkatkan sebesar 4,56 triliun rupiah dampak dari pertumbuhan fintech. Indef melakukan penelitian dan kita melihat bahwa kehadiran fintech, khususnya fintech yang pinjaman atau lending itu, itu bisa meningkatkan output perekonomian setidaknya 25 triliun rupiah. Kemudian kekonsumsi rumah tangga itu 9 triliun rupiah per tahunnya. Nah, ini kan artinya kan baru berkembang saja, sudah menghasilkan lompatan ekonomi yang cukup signifikan. Dan apalagi ekonomi kita sekarang membutuhkan suntikan likuiditas, khususnya dari perbankan maupun dari fintech dalam jumlah yang besar. Kalau ekonomi mau tumbuh di atas 5%, itu kan pertumbuhan kreditnya harusnya double digit. Terima kasih. Terima kasih.